Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sep Teresa Putri Saya dari Universitas Merjubu Anak Rangkan Lukasi Padahal pun masalah-masalah yang saya hadapi Dalam bisnis saya, yaitu mentai Seperti sulitnya menarik pelanggan Apabila produk yang saya tawarkan kurang menarik Berkompetisi dengan produk-produk yang sudah ada Bagaimana jika saya tidak memilih Keterampilan dalam mengelolahnya Dan saya mempunyai contoh kasus Seperti ada beberapa pelanggan Yang tidak menyukai mentai Dikarenakan ikan halmon Yang tidak sesuai di udang mereka Dan maka dari itu saya menciptakan ide Membuat banyak varian menu Sehingga pelanggan pun bisa memilih menu Apa yang mereka sukai Dan ikut menikmati mentai saya ini Dan saya mempunyai solusi Seperti saya perlu menyiapkan karyawan Yang terlatih untuk mengelola Dan melayani pelanggan dengan baik dan benar Mempromosikan dan mekerjasama dengan para influencer Agar bisnis makanan saya terkenal Dan saya juga harus mengembangkan kreativitas Agar bisnis saya lebih menarik pelanggan Target customer saya Yaitu remaja, anak-anak, dan orang tua Dalam bisnis mentai ini Biasanya konsumen yang paling banyaknya itu Anak remaja Karena makanan ini adalah makanan yang hits Yang sedang ngetrend pada masanya Dan biasanya anak-anak remajalah Yang mulai mencari makanan-makanan yang trend pada jamannya Konsumen berikutnya adalah anak-anak Karena biasanya anak-anak menjumpai makanan Bercampur keju Dan juga makanan ini memang dikembari oleh semua keaman Konsumen terakhir yang tidak kalah banyak itu orang tua Biasanya para pekerja kantoran atau pekerja di rumah Lebih memilih mengorder makanan ketika keluar Untuk mencari makanan Dan biasanya yang mereka order adalah makanan yang sedang hits Atau ngetrend Bisnis moda kreativitas saya Yaitu game partners Seperti supplier, pegawai, dan serabat dekat KTVS memberikan pelayanan terhadap pelanggan Dengan ramadhan sopan Menggunakan bahan berkualitas K-Resort Menjualan mentai bahan Dan alat yang kap Tenaga kerja yang ahli Value propositions Menciptakan menu atau produk baru Dengan mengkombinasikan mentai dengan Berbagai varian rasa Dengan harga terjangkau dan berkualitas Customer relationship Promo dan menawarkan produk-produk baru Customer segment Sama saja Anak-anak Menurut tua Menurut tua Menurut media sosial Menurut 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 Telur ikan Kolok Atau ikan Kot Diolah Dengan makanan lain Misalnya Bahan saus pasta Sumber pendapatan Dari modal Sebelum Lalu ada Marketing Dan customer appreciation Keunikan produk Menciptakan topi Yang membuat kita tidak bosan Saat mengontum Sementai Kualitas Dengan mempertahankan kualitas Dari produk saya Ataupun meningkatkan lagi Kualitas Seperti bahan Dan produk menjadi Kualitas yang sangat baik Promo Cara mempertahankan konsumen Yang sudah ada Menjadi konsumen tetap Yaitu dengan cara Selalu memiliki promo Atau rasa daru Dengan produk saya Mungkin itu saja Yang bisa saya berikan Yang saya bahas Dalam video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh